Intro Widya Pratiwi Murad, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Maluku didampingi Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi dan Ketua Dekra Nasda Kota Ambon Leberina Lohanapesi melantik pengurus Dekra Nasda Kota Ambon sisa masa jabatan 2017 sampai dengan 2022 dan meresmikan gedung rumah Dekra Nasda pada Senin 18 Oktober 2021 yang bertempat di Patimura Pak Ambon Dalam sambutannya Widya menyampaikan bahwa pelantikan Dekra Nasda Kota Ambon hendaknya dipahami sebagai langkah awal organisatoris untuk memulai kiprah dalam berkarya dan mengembangkan industri kerajinan menuju kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon Dia berharap semoga dengan kerja keras melalui koordinasi dan kolaborasi bersama pemerintah provinsi pemerintah kota dan stakeholder lainnya dapat menciptakan perajin-perajin yang tangguh dan mampu menjadi garda terdepan dalam konteks pemberdayaan industri kerajinan demi mewujudkan jati diri masyarakat sebagai model utama dalam pembangunan di Maluku terlebih khususnya Kota Ambon Pinalatu Maluku ini menyampaikan bahwa tugas utama yang harus dilakukan oleh Ketua dan Pengurus Dekra Nasda Kota Ambon adalah melaksanakan rapat kerja daerah sebagai amanat konstitusi Dekra Nasda Kota Ambon Ketua Dekra Nasda Maluku juga mengapresiasi atas dibangunnya gedung Dekra Nasda Kota Ambon dan ia berharap gedung ini dapat dijadikan sebagai tempat pembinaan pelaku industri kerajinan dan sebagai media promosi produk-produk industri kecil menengah yang berada di Kota Ambon Selain itu pula ia berharap agar rumah Dekra Nasda Kota Ambon ini dapat menjadi saran dalam membantu dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kerajinan dan mendukung pembangunan sektor pariwisata di Kota Ambon khususnya dalam menyediakan souvenir bagi para wisatawan yang berkunjung di Kota Ambon Yang pertama saya mengapresiasi dan bersuka cita dan bahagia bahwa Kota Ambon mempunyai rumah Dekra Nasda Kota Ambon karena bagaimanapun Kota Ambon adalah ibu kota daripada Maluku jadi saya berharap bahwa ini jadi contoh baik untuk kawupaten lain, kawupaten kota yang lain ada dan kemungkinan di tanggal 24 nanti saya akan ke Maluku Barat Daya di sana juga akan kami menghubungkan, melantik ke pengurusan Dekra Nasda Maluku Barat Daya dan sekalian juga meresmikan kantor Dekra Nasda dan harapannya bahwa ini contoh yang baik kapan lagi ya bukan sekarang, kapan lagi ya bukan kantong semua yang pasti nilai ajang bahwa Maluku ini kaya, kerajinan dan karifan lokal di sebelas kawupaten kota jadi kami juga provinsi mempunyai gedung Dekra Nasda di mana kantor Dekra Nasda itu ada keterwakilan dari sebelas kawupaten kota di sana ada sebelas kawupaten kota yang mempunyai ciri khas kerajinan masing-masing dari tiap kawupaten kota dengan karifan lokal masing-masing seperti itu, ini Ambon untuk yang sekian kalinya dan saya bersyukur bahwa luar biasa kantor rumah Dekra Nasda yang sudah dibangun oleh Pak Wali Kota jadi ini menjadi inspirasi, motivasi untuk semua bahwa sudah saatnya Maluku ini bangkit UMKM kita, IKM kita harus bangkit, kita harus bantu apalagi di masa pandemi ini siapa lagi kalau bukan pemerintah kota, pemerintah daerah yang membantu para pengrajin IKM atau UMKM kita semua ya, saya rasa itu aja selain itu dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Ambon juga berharap agar rumah Dekra Nasda dapat menjadi tempat penyaluran bakat dan kreatifitas pengrajin di kota Ambon agar bukan hanya menyalurkan hasil, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga ia juga menambahkan bahwa mimpi untuk membangun rumah Dekra Nasda akhirnya terwujud meskipun kecil namun Lona Pesci berharap agar tempat ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan para pelaku usaha kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati